Polisi terpaksa membubarkan masa anarkis mengganggu tahapan pilkada serentak di Kabupaten Oku. 400 lebih personil gabungan termasuk BRIMOB diterjunkan. Ratusan masa yang tidak terima hasil pilkada Oku menyerang lokasi pleno tingkat kabupaten. Polisi terpaksa membubarkan paksa masa yang sudah anarkis. Kericohan ini adalah simulasi yang digelar petugas dalam pengamanan pilkada serentak November mendatang. Ratusan personil gabungan antar Pol3, TNI, Dishub, dan Satpol PP disiapkan untuk melakukan pengamanan terapet PLEDO pendetapan hasil pilkada 2024. Dalam simulasi ini, Polres Oku juga dibantu oleh Batalion C Pelopor Satbribo Pol desumsel yang berjumlah 110 personil dengan persenjataan lengkap. Peragaan pengamanan ini bukan hanya pada saat pilkada saja, termasuk mengamankan objek vital yang dapat menjadi sasaran penjarahan jika terjadi kerusuhan. Gabungan petugas pengamanan dalam rangka potensiasi, sehingga dengan harapan pada saat nantinya ada hal-hal potensiasi yang sifatnya dinamis, itu kita sudah ada penyamaan persepsi. Jadi antara kepolisian Polres maupun dengan lintas ganti yang lain, termasuk dari pasukan PH Brimob ataupun juga dengan kistasi terkait. Diharapkan dengan adanya simulasi bersama ini, Polres Oku menyamakan persepsi di lapangan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti kerusuhan. Dari Ogan Komerigulu, Widori Agustino, Ainjus, laporkan.